selamat menikmati berikut ini kita akan membahas tentang bagaimana cara untuk menambahkan baik itu tanda tangan wali kelas ataupun tanda tangan kepala sekolah juga menambahkan logo sekolah ataupun logo pemda jadi langkah-langkahnya mudah teman-teman jadi langkah untuk pengisian ini harus dilakukan oleh admin atau operator sekolah jadi langkah-langkahnya yang pertama adalah kita buka terlebih dahulu erapot onlinenya atau kurikulum merdeka kurikulum merdeka ini kemudian kita cek terlebih dahulu kita misal bertindak sebagai wali kelas masukkan username dan passwordnya kemudian kita klik nama sekolah ketika kita ingin melihat hasil nilai dari siswa yang kita wali kelas kita bisa lihat seperti ini kemudian kita pilih kelas kemudian cetak langsung rapor maka akan ditampilkan rapor siswa ini lihat di bagian bawah ini di bagian bawah di bagian halaman terakhir ada mengetahui orang tua wali siswa kemudian ada wali kelas dan ada kepala sekolah disini untuk wali kelas dan kepala sekolah tidak ada tanda tangannya terutama untuk yang kepala sekolah ini misal kita bisa menambahkan stempel di bagian ini nah langkah-langkahnya ini harus dilakukan oleh seorang admin atau operator sekolah untuk menambahkan logo ataupun tanda tangan wali kelas ataupun kepala sekolah jadi kita kembali lagi ke rapor online ini yang kurikulum merdeka kita keluar dari username ini atau user ini sebagai wali kelas kita masuk sebagai administrator kemudian kita akan ditampilkan disini menu atau dashboard daripada rapor kurikulum merdeka ini nah di bagian navigasi sebelah kiri ini kita klik yang data referensi lokal disini kita klik kemudian disini ada banyak pilihan ada lima lima ini mata pelajaran data mengajar mapping rapor kemudian logo sekolah dan pemda disini ini kita klik yang bagian logo sekolah dan pemda nah ini disini kalau kita lihat ini ada dua bagian ada ubah dan hapus di bagiannya adalah file gambar atau yang akan kita masukkan ke dalam era poror tersebut nah disini terlihat tidak tersedia atau belum tersedia image not available artinya belum tersedia nah disini sama di bagian bawah juga wali kelas ini tidak tersedia maka oleh sebab itu kita akan menambahkannya yang pertama disini tentang data sekolah disini ada logo pemda ada logo sekolah dan tanda tangan kepsek dan stempel kita yang pertama adalah kita tambahkan logo pemda terlebih dahulu kita klik yang ini ubah kemudian Hai ingat teman-teman disini ada ketentuan jadi ukuran file nya adalah 1 Mega maksimalnya kemudian jenisnya jenisnya adalah PNG ingat teman-teman jenisnya adalah PNG bukan JPEG ataupun JPEG kemudian yang dimensinya ini panjangnya adalah 200px kali 200px nah ini kemudian kita klik disini kita akan menambahkan logo pemda kita kita cari saya sudah menyiapkan logo pemda nya seperti ini ini kita klik ini logo pemda kemudian open Hai akan tampil disini ya ketika bisa di upload ini biasanya akan tampil disini kemudian kita klik upload setelah itu kita lihat disini akan ditampilkan hasil atau gambar yang nanti akan ditampilkan di era pori tersebut kemudian berikutnya adalah tambahkan logo sekolah kita klik tombol ubah pilih file-nya disini sekali lagi disini jenis file-nya adalah PNG maksimalnya 1 Mega disini ada resolusinya adalah 3 maaf 200px kali 200px kita klik disini cari logo sekolah ya seperti ini kemudian upload ini akan tampil disini nah kemudian disini untuk bagian yang ini adalah tanda tangan kepsek dan stempel jadi menyatu teman-teman jadi disini file-nya harus satu file tanda tangan dan stempel jadi caranya adalah teman-teman nanti bisa minta tanda tangan kepala sekolah kemudian di stempel dalam satu halaman diatur ya seperti itu kemudian di scanner kita klik disini nanti klik file sama aturannya disitu disini saya sudah menyiapkannya ya kemudian klik upload nah seperti ini misal ini saya menyiapkan sebuah stempel sebagai contoh saja teman-teman juga tanda tangan juga sebagai contoh bukan tanda tangan yang sebenarnya juga stempel bukan yang sebenarnya kemudian di bagian bawahnya ada data wali kelas nah disini kita bisa masukkan kita bisa masukkan tanda tangan dari wali kelas wali kelas ini supaya tidak eh tidak tanda tangan saya langsung misalnya seperti itu kita eh cari ya misal ini kita klik kemudian ganti file-nya open disini upload nah ini ketika sudah ada tanda tangannya sudah muncul maka disini akan ditampilkan eh jadi yang tidak ada ini berarti tidak ada tanda tangannya nah kemudian setelah itu kita cek kita cek ini tanda tangan wali kelas sudah ada kemudian kepala sekolah dan stempel sudah ada logo sekolah juga sudah ada kita cek ya ke wali kelas kita keluar dari akun ini kemudian kita masuk sebagai wali kelas lalu kemudian kita masuk ke cetak nilai pilih yang cetak nilai rapor nah kemudian disini isi tanda tangan ya di bagian cetak nilai rapor ini ada ukuran kertas isi isi tanda tangan kemudian isi tanda tangan kemudian pilih kelas ya seperti ini lalu klik cetak langsung rapor maka ya ini halaman ini halaman pertama kemudian halaman kedua kita lihat teman-teman nah ini jadi nama atau wali kelas ini sudah di tanda tangan ini juga kepala sekolah dan di bagian kepala sekolah juga ada tanda tangan dan stempelnya oh iya satu lagi teman-teman kita bisa cek di bagian logo ini tadi kita masukkan logo ya kita cek logo itu di bagian perlengkapan rapor kita lihat disini pelengkap rapor nah ini ini logo ini logo yang barusan kita masukkan ya ini logo pemda kemudian ini logo sekolah ini tadi memasukkan tanda tangan wali kelas dan kepala sekolah serta stempelnya nah demikian teman-teman untuk pembahasan kita pada pertemuan kali ini tentang bagaimana cara untuk memasukkan tanda tangan wali kelas kepala sekolah juga stempel juga logo sekolah dan pemda mudah-mudahan ada manfaatnya jangan lupa untuk terus mendukung channel ini supaya terus bisa berbagi tutorial dan info pendidikan terima kasih semoga bermanfaat wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh terima kasih semoga bermanfaat terima kasih semoga bermanfaat